Kesedihan dan air mata tampak terlihat dari unggahan Instagram terbaru milik Lesti Kejora. Sontak, unggahan tersebut langsung membuat warganet khawatir dan mempertanyakan apa yang sedang terjadi dengan Lesti. Hal itu pun mereka ungkapkan melalui kolom komets. Ternyata, air mata Lesti tersebut bukanlah menyiratkan kesedihan, namun kebahagiaan. Kok bisa? Ya, ternyata Lesti hanya ingin mengajak masyarakat untuk tidak ketinggalan sesi perdana dirinya live streaming di Shopee Live. Pada 9 September nanti dan memberikan diskon 50, aku sedih kalau kalian ketinggalan diskon 50%. Sobat Shopee, masa mau ketinggalan diskon 50%? Yuk join sesi live perdana aku di Shopee Live. Tanggal 9 September jam 2 siang. Ada diskon 50% untuk semua produk. Pokoknya jangan ketinggalan ya, nanti aku sedih lagi loh. Ingat, 9 September jam 2 siang, hanya di Shopee Live. Paling murah di Shopee, ucapnya dalam video unggahan tersebut. Mengawali perjalanan di dunia entertainment sejak usia 14 tahun, Lesti pertama kali dikenal melalui aksi panggungnya di salah satu acara musik dangdut yang juga merupakan ajang pencarian bakat penyanyi dangdut. Bagaimana tidak, suara mewah yang banyak memanjakan telinga masyarakat Indonesia dengan lantunan musik dangdutnya menjadikannya dikenal dengan berbagai sebutan, salah satunya, si imut bersuara merdu. Nyatanya, usaha bernyanyi dari panggung ke panggung sungguh membuahkan hasil luar biasa. Setelah menjadi juara satu pada ajang pencarian bakat penyanyi dangdut, Lesti kerap menerima berbagai penghargaan. Pada tahun 2015, lagu kejora yang dibawakan oleh Lesti berhasil memenangkan lagu dangdut paling ngetop di ajang SCTV Music Awards. Setelah itu, di tahun yang sama, Lesti berhasil menjadi pendatang baru wanita terpopuler di ajang Indonesian Dangdut Awards. Pencapaiannya di tahun 2015 ternyata baru menjadi awal perjalanan Lesti menuju berbagai penghargaan lainnya. Beralih ke tahun 2016, SCTV Music Awards kembali menobatkan Lesti dengan penghargaan dan kali ini sebagai penyanyi dangdut wanita paling ngetop. Selain itu, pada tahun yang sama Lesti juga menyabet dua penghargaan lainnya yaitu penyanyi dangdut wanita paling inbox di ajang Inbox Awards dan lagu Zapin Melayu yang dibawakan oleh Lesti dinobatkan sebagai lagu dangdut terpopuler Indonesian Dangdut Awards 2016. Masih melanjutkan menorehkan berbagai prestasi, pada tahun 2017, Lesti mendapatkan penghargaan mulai dari artis solo pria wanita dangdut terbaik di ajang Anugerah Musik Indonesia. Lagu Egois menjadi lagu dangdut terpopuler Indonesian Dangdut Awards dan penyanyi dangdut terbaik pada Anugerah Dangdut Indonesia.